Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Balikjani. Apa kabar? Semoga Anda selalu sehat sejahtera sehingga dapat menjalankan segala kewajiban dengan baik. Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten-konten kanal Balikjani selanjutnya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita mengenai riwayat keturunan Idadewa Agung Jambe, Raja Kelungkung pertama dengan merujuk buku Cekordora Keputra berjudul Babadalam Warih Idadalam Sri Aji Kersnah Kepakisan. Setelah Laskar Gabungan Sedemen, Buleleng, dan Badung berhasil merebut kembali Keraton Swecapura di Gel-Gel dari Kiyai Agung Maruti, maka tahta kerajaan kembali diduduki oleh Warih Idadalam Sri Aji Kersnah Kepakisan. Namun, karena Idadewa Agung Jambe tidak berkenan berkeraton di Gel-Gel yang dianggap sudah tercemar, maka pusat pemerintahan dipindahkan ke Semarapura. Semarapura berasal dari kata Semarapura yang berarti mempesona dan Pura berarti tempat. Idadewa Agung Jambe naik tahta pada tahun 1687 dan berkedudukan di Puri Agung Semarajaya. Permaisuri Idadewa Agung Jambe bernama Negusti Ayupacung Putri Raja Mengui Cokordo Sakti Belambangan. Dari Permaisuri ini lahir tiga orang putra masing-masing bernama Idadewa Agung Made, Idadewa Agung Anom, dan Idadewa Agung Ketut Agung. Setelah Idadewa Agung Jambe wafat yang naik tahta menggantikannya adalah Idadewa Agung Made, sedangkan Idadewa Agung Anom yang juga dikenal sebagai Idadewa Agung Anom Sirikan, pindah ke Sukawati pada tahun 1710. Sementara itu Idadewa Agung Ketut Agung tetap tinggal di Puri Agung Semarajaya. Kemudian pada tahun 1750, Idadewa Agung Ketut Agung yang mohon diri untuk pindah ke Istana Gel-Gel diperkenankan oleh kakaknya Raja Kelungkung Idadewa Agung Made. Ada cerita menarik yang menjadi latar belakang pindahnya Idadewa Agung Anom Sirikan ke Sukawati. Ia pindah ke Sukawati atas permintaan Raja Mengui karena angrurah Agung Sukawati telah meninggalkan Sukawati akibat berselisih paham dengan kakaknya di Mengui. Pada waktu itu Sukawati merupakan wilayah kekuasaan Mengui. Perpindahan Idadewa Agung Anom Sirikan ke Sukawati terkait dengan peristiwa yang menyebabkan Raja Mengui memohon bantuan kepada Raja Kelungkung untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh Kerajaan Mengui. Semua berawal dari sikap Raja Mengui cekor dosak di belambangan yang tidak mau tunduk kepada Kerajaan Kelungkung dan bahkan berniat memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah Kerajaan Kelungkung. Namun, niat itu tidak diberkati oleh Idebetari Dewi Danu yang berstana di Gunung Batur. Konon, Idebetari Danu mengandukrahkan kesaktian kepada Kibalian Batur secara seorang keturunan sengguh di Bitang Danu. Berkat anugerah itu, Kibalian Batur menjadi seorang balian atau penyembuh tradisional yang sakti. Ia tinggal di Desa Karang-Kedangkan yang sekarang bernama Desa Rangkan. Sebagai seorang balian, ia memberikan pertolongan pengobatan kepada masyarakat selain juga sebagai guru pengiwa dan memiliki banyak sisya atau murid yang sakti. Kibalian Batur mempunyai seorang anak perempuan yang setiap harinya berdagang nasi babi guling. Pada suatu hari, putrinya itu diisukan berjualan makanan dari daging manusia sehingga masyarakat jadi tidak mau lagi makan atau berbelanja di tempatnya. Keadaan itu menyebabkan Kibalian Batur marah besar dan mengeluarkan ilmu hitamnya sehingga rakyat di wilayah kerajaan menguih banyak yang menandak jatuh sakit dan meninggal dunia. Wabah penyakit itu berlangsung berlarut-larut. Raja Menguih jadi marah ketika kemudian mendapat laporan bahwa itu merupakan ulah Kibalian Batur. Cokordesak di belambangan pun memerintahkan untuk melakukan penyerangan untuk menghukum Kibalian Batur. Akhirnya terjadi pertempuran antara Laskar Menguih dengan Kibalian Batur. Namun, Menguih tidak berhasil melumpuhkan Kibalian Batur. Tak satupun senjata pusaka kerajaan Menguih berhasil mengalahkannya. Semua itu karena anugerah betari Dewi Danu terhadap Kibalian Batur yang tidak dapat dibunuh dengan senjata apapun, kecuali pusaka kerajaan Kelungkung yaitu Bedil Kinarantake dengan pelurunya Kiseliksik. Berdasarkan informasi itu, maka Raja Menguih akhirnya mau menghadap Raja Kelungkung Idedewa Agung Jambai untuk memohon agar diizinkan meminjam pusaka Kinarantake dengan pelurunya Kiseliksik untuk membunuh Kibalian Batur. Raja Kelungkung mengabulkan permohonan itu dengan mengirim Idedewa Agung Anom Sirikan untuk melaksanakan tugas membunuh Kibalian Batur. Sejak Kibalian Batur terbunuh, rakyat Menguih bebas dari bawah penyakit yang mengerikan bikinan Kibalian Batur. Setelah itu, sebagai ucapan terima kasih, Raja Menguih minta kepada Raja Kelungkung agar berkenan menempatkan salah seorang putranya di daerah kekuasaan Menguih. Memenuhi permintaan Raja Menguih, Raja Kelungkung kemudian mengirim Idedewa Agung Anom Sirikan dan ditempatkan di desa timbul suatu tempat di mana banyak pohon timbul tumbuh yang sekarang disebut Sukawati. Adapun batas wilayah kekuasaan Sukawati meliputi di sebelah utara sampai Gunung Batur, di sebelah timur sampai Sungai Pekerisan, dan di sebelah barat sampai Sungai Ayung. Idedewa Agung Anom Sirikan berkuasa di Sukawati sejak tahun 1710. Ia bertahta dalam rentang waktu yang cukup lama yaitu sampai tahun 1745. Kauin dengan Igusti Agung Ayumuter, Putri Kerajaan Menguih, Idedewa Agung Anom Sirikan menurunkan tiga orang putra yaitu Idedewa Agung Putu Jameh, Idedewa Agung Madikarna, dan Idedewa Agung Anomayun. Idedewa Agung Putu Jameh yang menekuni bidang spiritual kemudian menjadi pegawan yang juga melakukan pengobatan usada. Begitu pula Idedewa Agung Madikarna yang menekuni Tapa Yoga Semadi menjalankan nyukle bramacari atau tidak kawin. Sehingga yang kemudian naik tahta menggantikan Idedewa Agung Anom Sirikan adalah putra bungsunya, yaitu Idedewa Agung Anomayun. Sebagai Raja Sukawati kedua, Idedewa Agung Anomayun berkuasa sejak tahun 1745 sampai 1770. Ia kawin dengan Putri Kerajaan Menguih dan mempunyai putra utama bernama Idedewa Agung Gede dan Idedewa Agung Madi. Selain itu, ia juga punya putra dari istri penawing atau selir, yaitu Cokordo Karang, Cokordo Anom, Cokordo Ngurah Tabanang, Cokordo Gunung, Cokordo Tihingan, Cokordo Ketut Segara, Cokordo Tangkeban, Cokordo Langeng, dan seorang putri yang kawin dengan Idewa Mangis Api atau Idewa Mangis Geredang dari desa Beng. Demikian riwayat para putra Idedewa Agung Jambi Raja Kelungkung pertama. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton!